hai hai ketemu lagi di channel aku Maria kali ini di videoku adalah salah satu video yang udah banyak di request juga ya aku juga penasaran karena ini produk kolaborasi yaitu dari Azarin X-Minion yang Lipi Cable Balm seperti ini ya mereka ada beberapa shade varian warna tapi kemarin aku tertarik nyobain dua shade yang menurut aku tuh masih bisa aku pakai gitu secara koleksi lip produk aku juga udah lumayan membludak ya so buat kalian yang udah nungguin video ini penasaran juga kira-kira kayak gimana sih dari segi packagingnya teksturnya warnanya dipakai di bibir aku masih tonton videoku sampai habis dan klik tombol like-nya dulu karena like dari kalian sangat bermanfaat berfaedah lebih yang kalian kira dan aku akan sama bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like langsung aja yuk ke reviewnya dan masuk dari segi packagingnya seperti ini untuk detailnya ya jadi karena ini berkolaborasi dengan Minion didominasi kayak warna kuning gitu dan juga biru di sini pasti terlihat icon Minion dengan ekspresi yang berbeda yang pasti ada nama produknya adalah Azarin X-Minion Lipi Cable Balm udah gitu ada beberapa juga juga klaim produknya di sini ada extra moisturizing udah gitu anti crack lips dan juga non sticky formula berarti harusnya nanti melembabkan bibir tapi nggak berasa lengket dan juga tidak crack tuh di bibir langsung nanti kita akan buktikan aja ya udah gitu dibagiin belakangnya pastinya ada keterangan-keterangan produk seperti nama produknya nama sheet terus ada kayak manfaat atau kandungan-kandungan yang ada di dalamnya serta kayak klaim produknya gitu nanti langsung akan aku buktikan aja waktu diaplikasikan di bibir ya udah gitu ada detail komposisinya buat kalian yang selalu penasaran nih untuk bahan-bahannya tuh apa aja sih bisa langsung lihat di situ karena udah aku zoom semoga kelihatan cukup jelas terus di bagian bawahnya lagi ini udah ada lisensinya jadi produknya ini pastinya kolaborasi resmi dan ditambah sudah ada nomor BPOMnya ini yang sering ditanyakan juga ya pastinya produknya aman dipakai di bibir untuk detail expirednya bisa dipakai sampai tahun 2027 itu dalam kondisi masih tersegel ya kalau misalnya udah dibuka ini masa berlakunya 12 bulan atau 1 tahun aja tapi kayaknya kalau lipam bakal sering dipakai nggak sih apalagi hari-hari ini tuh kayak musim kemarau yang dingin banget jadi bibir aku tuh kayak lumayan kering gitu so pas banget kan nyobain untuk lipamnya Azarin ini dan sekarang masuk ke package dalamnya yang dia tuh kalau aku sih bukanya langsung aku tarik aja tuh bagian plastiknya udah gitu langsung aku keluarin dan bagian package dalamnya kayak gini nih kalian bisa langsung lihat bentuknya kapsul lucu banget karena kolaborasi dengan Minion tuh yang atas kuning yang bawah biru ya gitu ada icon Minionnya lagi dan lagi ini buat kalian pecinta Minion pasti suka banget ya kalau ada liproduk kolaborasi kayak gini tuh kayak lebih semangat gitu mau beli minimal punya satu lah ya dan kalau aku lihat selain ada nama produknya Azarin Tinted Lipicable Balm dia juga menyertakan expired date-nya nih disini jadi kita bisa cek masa berlakunya sama ada nama shade-nya juga dan sekarang untuk detail aplikatornya bakal aku buka aja disini tuh kayak lipstick ataupun di balm pada umumnya dia bentuknya kayak gini ada sisi miring dan ini yang aku buka adalah shade banana jelly yang awalnya tuh aku gak tau kalau ini warna transparan gitu loh karena waktu aku lihat di official store tuh dia kayak nude pink natural jadi aku ambil aja yang itu aku pikir dia ada warnanya tapi ya daripada penasaran langsung aja sekarang aku akan swatch di bibir aku untuk netonya sekitar 3,5 gram dan kemarin tuh aku beli harganya sekitar Rp69.000an tapi ini aku cek di official store sekarang lagi ada promo jadi Rp55.800 wow lumayan terjangkau ya so buat kalian yang penasaran harga terupdate-nya berapa sekarang bisa cek aja link-nya selalu udah aku taruh di kolom deskripsi bawah untuk shade yang pertama 01 Banana Jelly sebenernya aku rade salvok nih sama wanginya karena menurut aku wanginya itu sama sekali hampir gak kecium tapi sedikit-sedikit ada kayak mince-nya gitu sih yang berasa walaupun gak strong sama sekali dan waktu di swipe di tangan aku pastinya dia kayak warna transparan langsung aja ya penasaran aku akan pakai di bibir aku sekali swipe wow bener-bener selembut itu rasanya di bibir dan kalian bisa langsung lihat aja perbandingnya bibir bawah dan atas aku yang bawah tuh kayak langsung terhidrasi terus glow-nya juga gak berlebihan ya biasa aja udah gitu langsung akan aku aplikasikan juga di bagian atas bibir aku kalau dari teksturnya memang selembut itu karena diklaim yang sendiri menyebutkan pelembah bibir tanpa warna yang berfungsi menutrisi bibir dengan kandungan sea butter, vitamin E, hyaluronic acid, dan 3 natural oil sunflower, almond, dan rosehip serta memberikan sensasi dingin untuk merawat bibir kering atau pecah-pecah ya saya langsung kita akan buktikan aja kalau untuk kelembaban dan kelembutannya bener tadi buttery banget waktu dipakai finishnya kayak gini di bibir aku dibilang tidak ada warnanya karena memang dia cuma melapisi aja dan aku gak tau sih sepertinya memang gak ada stain yang pink gitu ya atau mungkin ada tipis nanti kita akan buktikan aja ya pasti disitu karena memang ini transparan tidak bisa meng-cover pinggiran bibir ini cocok buat kalian yang bibirnya tuh mungkin pinkis dari sananya merata, pengen kelihatan lembab aja cocok banget nih pake shade 01 banana jelly kalau di aku sendiri yes hasilnya kayak gini mungkin masih bisa aku pakai untuk kayak natural sehari-hari kalau aku lagi gak kemana-mana sih oke karena memang hari-hari ini bibir aku lagi kering jadi pas banget nih pake lipam kayak gini oh iya aku akan sedikit kasih tunjuk before afternya kayak gini kelihatan menghidrasi tapi sepertinya memang ada hint pinkis yang tipis banget gitu terus sekarang aku akan buktikan waktu aku hapus menggunakan kapas ternyata memang ada bekas kayak pink soft gitu yang gak terlalu kelihatan sih menurut aku agak beda dengan di official store yang dia tuh bener-bener bisa menutup seluruh bibir dan warnanya tuh kayak lebih nude pink gitu mungkin beda warna bibirnya jadi kesennya tuh dia kayak lebih merata gitu so aku jadi penasaran buat kalian yang udah nyobain shade 01 banana jelly kayak gimana nih hasilnya di bibir kalian coba komen-komen di bawah dan kalau misalnya kalian pengen yang ada warnanya langsung aja aku akan coba yang kedua aku beli 04 Pinky Gummy karena untuk shade 02-03 tuh kayak agak ngejiren warnanya dan sepertinya yang ini enggak langsung aja akan aku swipe di tangan yes, darihin warnanya tuh dia kayak warna-warna pinkis ada sedikit keunguannya dan sebelum dipakai di bibir aku langsung salvok untuk yang kedua ini tuh wanginya beda dia wanginya lebih ke wangi-wangi buah semangka gitu jadi untuk yang enggak ada warnanya tadi nyaris enggak berbau sedangkan yang berwarna ini di sheet 04 tuh ada wanginya itu pun enggak strong ya langsung aja akan aku pakai di bibir aku dan ternyata sekali swipe kalian bisa lihat dia bisa langsung meng-cover pinggiran bibir aku yang gelap sama dengan yang pertama tadi masih creamy, buttery yang lemba banget di bibir dan ini harus hati-hati ya kalau ada warnanya karena aplikatornya agak gede itu rawan agak beleberan kayak gini sih kalau misalnya enggak ada warnanya kayak tadi aman ya tapi kalau misalnya seperti ini wajib hati-hati biar aplikasiannya bisa rapi kayak gini finishnya sebenernya ini glossinya sih kalau dibandingkan si makeup kemarin kayaknya ini sedikit di bawahnya ya untuk glownya jadi enggak yang glossy banget tapi memang cukup melembabkan kalau sensasi dinginnya sih di aku kerasanya enggak yang bener-bener dingin banget gitu ya mungkin ada kerasa tipis banget jadi enggak mengganggu biasanya kan kalau terlalu dingin kita juga kayak jadi semeriling gitu ya bibirnya cuman ini selera ada yang suka sensasi kayak gitu juga pastinya kayak gini dipakai di bibir aku sheet 04 Pinky Gummy yang menurut aku sih ini buat pecinta warna-warna pink berry wajib cobain ya dan warna kayak gini tuh menurut aku lebih cocok gitu di tipe bibir aku yang pinggirannya gelap dan terbukti dia sudah bisa meng-cover juga oke itu tadi swatches 2 warna dari Azarin X Minion yang Lipi Cable Balm kira-kira ada di 2 warna ini mana nih warna inciran kalian atau misalnya kalian udah nyobain shade warna lainnya juga bisa sharing dengan komen-komen di bawah biar temen-temen yang lain juga tau ya kalau aku sendiri sih dari 2 warnanya ini sebenernya keduanya oke yang transparan bisa aku pakai daily tapi untuk yang Pinky Gummy tadi aku juga suka kayak warna-warna pink berry gini yang cocok kalau misalnya aku pengen pakai lip balm yang coveragenya juga cukup oke jadi bisa dipakai pergi-pergi gitu ya yang pasti untuk klaim yang tertera di sini itu sama kayak yang aku rasakan sekarang bibir aku tuh lembah banget dan juga emang gak berasa lengket sama bibir aku memang kelihatannya ngeplum sehat jadi gak ada crack ya cuma nanti kita akan tes setelah dipakai seharian kayak gimana kalau untuk ketahanan sih gak usah berharap yang kayak lip matte ataupun lip cream karena memang ini udah beda ya lip balm tuh biasanya fungsinya untuk menghidrasi bibir sehingga kalau misalnya aku cium di tangan dia masih transfer walaupun di bibir aku masih kelihatan banyak dan aku coba minum pakai sedotan udah pasti dia juga transfer cuman aku berasaran nih nanti setelah dipakai seharian tuh dia tetap bisa menghidrasi bibir gak sih? so pasti nonton video aku sampai habis karena bakal aku update di akhir video overall sejauh ini aku menggunakan tinted lipic cable-nya dari Azarin X Minion ini nyaman di bibir aku dan bisa dijadikan rekomendasi kalau kalian lagi cari lipam dengan harga 50 ribuan apalagi buat pecinta Minion wajib cobain karena selucu itu sih dari packagingnya akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini semoga informasinya seperti biasa ya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian jangan lupa nanti di akhir masih ada tes ketahanan ya terimakasih buat kalian yang udah selalu nonton video aku sampai akhir kalau kalian suka pastiin untuk klik tombol like dan sampai ketemu lagi bye 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 selamat menikmati 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 oke ini aku udah selesai makan bener-bener seger dan enak banget yuk langsung aja aku mau update ya sekarang hasilnya kayak gimana disini untuk di bibir aku ternyata di bagian tengah bibir itu udah kayak luntur gitu ilang warnanya sudah menyerupai warna asli bibir aku jadi menurut aku sih ini gak ada stain-nya ya dan hasilnya keliatan lumayan bolong kayak di pinggirnya itu masih ada sebenernya, so untuk makan-makanan yang gak terlalu berminyak pun dia kurang awet karena memang aku mau tes untuk seharian ini kayak gimana aku touch up dulu untuk libalmnya dan segampang itu emang karena teksturnya creamy, lembut, dan lembab kalian bisa aplikasikan kemudian dikatupkan biar merata hasilnya kayak gini dan aku update lagi setelah malam nih jam 7an sebelum aku makan aku bakal kasih tunjuk kondisi bibir aku kayak gimana kalau aku lihat sih karena memang aku tadi cuman minum ngemil tipis-tipis dia tuh gak yang sehilang itu dan kalau aku pegang ini masih lemba banget di bibir tuh nempel ya di tangan tapi kondisi bibir aku tuh bener-bener lembab dan garis-garis bibir aku juga masih aman ya agak beda dari yang si makeup kemarin ini kayak lebih menghidrasi menurut aku walaupun tetep dia tuh transfer so setelah lihat tes ketahanan dan hasilnya di bibir aku menurut aku cukup recommended buat kalian yang cari libalm dengan harga masih terjangkau kalau menurut kamu sendiri gimana coba komen-komen di bawah adik-komen di bawah